Intro Lembaga Bantuan Hukum LPM Provinsi Kepulauan Riau saat ini hadir dan menjadi LBH yang pertama yang ada di antara 34 LPM Provinsi se-Indonesia. Dengan anggota sebanyak 25 orang pengacara serta praktisi hukum lainnya, LBH LPM Kepulauan Riau akan memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum di pengadilan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Dewan Pimpinan Daerah LBH LPM Provinsi Kepulauan Riau didirikan dengan tujuan untuk membantu pendampingan hukum dalam sebuah perkara di pengadilan serta konsultasi hukum tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Direktur DPD LBH LPM Provinsi Kepulauan Riau Syafri Salisman mengatakan kehadiran LBH LPM Kepulauan Riau ini diharapkan bisa menjadi contoh yang baik untuk mengelola bantuan hukum dan bisa memberikan jaminan hukum bagi masyarakat. Selain itu juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan asistensi terkait persoalan hukum. Memberikan bantuan berunding tentang bagaimana penerapan hukum, memberikan bagaimana caranya, karena orang itu dikenakan hukum, agar mereka tidak membuat kesalahan lagi. Jadi tidak ada nanti acaranya yang kita bikinkan itu membuat mereka susah. Nah, walaupun kita membuat orang miskin itu senang dia. Dia kan merasa ada yang membantu, merasa ada yang memperhatikan. Nah, kita kan baru berhadapan sekarang melihat. Kadang-kadang tidak ada tumpuan tempat mereka nanti. Ini LBH-nya, sudah ada di bawah LPM. Silahkan. Kita itu membantu. Jangan cegat-cegat. Nah, tapi ini harus disosialisasikan juga ke masyarakat. Karena kalau membama LBH-LPM ini ada, tidak tersosialisasikan di masyarakat, masyarakat tidak akan tahu kalau sudah ada lembaga itu di provinsi. Usai dilantik di awal Februari ini, sebanyak 7 LBH-LPM akan segera dibentuk di tingkat kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Sedangkan di Kota Batam dalam waktu dekat juga akan segera terbentuk biro-biro LBH di 12 kecamatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.